Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ada di lapangan PMM Tepatnya ada di gedung PFN Produksi Film Nasional Jalan Raya Otista Hari Sabtu tanggal 17 ya? 27 Jadi spesial banget Spesial banget karena baru kali ini Warta-wartaan senior ini Khususnya Kang Ade Baru kali ini Mampir kelapan ini Betul Bang Ari juga sama kan? Betul Beliau ini pewarta media BNR Kalau ini bukan pewarta media Dia pembuat media dulu di awal tahun 94 Mengawali di agrobis Agrobis burung Agrobis itu agrobis burung Terus ada agrobur Sampai berubah konsep ya? Jadi itu bagian dari metamorfosis bekas es Tabloid agrobur dulunya Jadi tabloid agrobur Bubar lah Ya teman-teman redaksi ya pada bikin media masing-masing Jadi yang betul-betul Memahami Mengetahui Memantau Mengamati dunia perburungan Dari awal Dunia lombak Sampai sekarang Kebayang bro Dari tahun 94 ya? Cepat belum ayo ya? Dari saya Bu Jangan Sampai sekarang punya cucu Itu aja Jadi betapa hari ini Lapangan PMM ini betul-betul mendapat suatu kehormatan Luar biasa Terus gini Kang Adek Di mata Kang Adek Selama ini pasti kan pernah mendengar nama PMM Ya Dan PKM Pak Iskandar sebagai ketua Apa yang ada di benak Kang Adek saat itu sebelum melihat secara langsung hari ini? Jadi waktu itu saya mendengar ada Paguyuban Murai Mania yang didirikan oleh Pak Iskandar Saya bilang wah luar biasa bagus ini Jadi kehadirannya turut memperkaya Meramaikan lah komunitas Murai Mania saat ini Dimana banyak EO-EO yang sekarang yang lebih spesifik ya kelasnya ya Kelas Murai Batu Dan kehadiran PMM ini ya cukup luar biasa lah Itu mewakili Kicau Mania yang terutama Kompo Bimu Murai Batu ya itu aja Nah kalau Bang Ari Gimana kesannya? Setelah melihat secara langsung nih kalau Bang Ari ini Kalau saya pun sama ya Masih berubah Ini awalnya temen bagaimana sih? Tapi mas setelah ditelah Benar kata Om Adek bilang ya Jadi ya mungkin buat komunitas Murai Mania ya ini salah satu wadahnya Gitu Kita bisa melihat gambaran-gambarannya Mungkin bohong-bohong yang bisa Likup pantau lah lebih kelas Gitu ya? Iya Itu Nah Kang Adek Kembali ke Kang Adek Sekarang ini kan Kadang-kadang menurut saya ya Kang Adek Karena saya sedikit mengikuti lah ya Ini dengan berdirinya komunitas-komunitas ini apa? Enggak justru mengkebiri atau apa? Mengkotak-kotakan atau apa sih? Gimana-gimana menurut Kando? Dalam arti kata gimana nih? Kita bandingkan dengan EWO yang Apa? Erak 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 sekarang Oh iya trendnya harus mengikuti perkembangan saat ini Bagaimanapun juga Trend 24, 25G Itu kan sekarang lagi musim ya Ketimbang Gantangan-gantangan reguler yang biasa ya Ya kita bukan mengecilkan Yang reguler lah Sekarang caranya Pemain kan pengen Burungnya terpantau Walaupun dengan tiket Mungkin agak lebih mahal ya Ketimbang gantangan reguler Jadi pun lebih terpantau Kinerja Juli juga Terpantau oleh penonton Jadi Penilainya benar-benar Ya lebih Fair lah Ya palingnya Ke arah fair Nah untuk hari ini Kan udah liat langsung nih Ini kan termasuk yang 24G Gimana-gimana Saya kan ini kan kunjungan pertama Saya ke lawan PMM Saya begitu masuk Kebangnya Wah lapangannya luar biasa ini Untuk Untuk sebuah EWO ya Ini bukan hanya buat latbran Latpresan Buat lomba besar juga Saya rasa bisa ya parkirnya Dengan 24G ya Betul ya 24G Jadi salana buat nyacing burung Juga enak gitu Bahkan saya lihat Penjuliannya juga Bagus Pemain cukup Enjoy lah Sejak dari sesi pertama Sampai hari ini Sesi keberapa ya Sesi dulu lah ya Lebih ya Cukup bagus lah Saya lihat itu Dari sistem Langkah-langkahnya juri Semuanya juga Mereka peserta Kelihatan puas Sampai Di sesi hari ini Ini senior loh Ini senior loh Yang jawab Yang kasih penilaian Yang review ini senior Jadi Enggak ada tendensi apa-apa Berarti apa yang disampaikan Kalian juga tadi Kita diskusi ya Apa yang Kalian lihat Sampaikan aja Saya bilang jelek Bilang jelek Bagus Ini pemain kan Semua terwadah ini Ada Menengah ke bawah Sampai pemain-pemain atas Juga hadir disini Saya lihat Mereka Sama-sama menikmati lah Tidak ada Apa namanya Gap Antara satu sama lain Nah Ini cukup mewakili Semua kecomannya lah Di PMM ini Bicara gap Gap Betapa sekarang ini Jarak Antara Pemain itu Betul-betul gak ada Gak ada Ini kan berbeda Eranya Katakanlah Di bawah tahun 2000 Katakanlah Dimana dulu Pemain besar Betapa diagukan Jadi seolah-olah Ada pemain besar Ada pemain kecil Ini saya rasa dampak Dari karena 24-24 ini Dengan adanya Gantangan seperti ini Siapa yang burunya Bangut ya itu Ini kan memandang Burung siapa Burung siapa Burung si bos Apos Enggak itu sekarang Karena Siapapun bisa Bisa layak Bisa Punya sempatan Berjuara Yang penting burunya Bagus Karena semua penonton Bisa menikuti Terdekat Itu aja sih Iya sih Bawa pemilik Cocok 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 Terus gini kan Ya versi senior bro Terus gini Kemarin di facebook Abis update statusnya Keren Itu cuma Karena iseng aja Itu mungkin Bahasanya iseng Tapi itu memang Mewakili Apa ya Perjalanan beliau Sebetulnya Bahkan Ada satu foto Yang gayanya Dia diakat kakiya Gitu kan Masih Bucang Ini Media itu Saya cari Ada Perbedaan Apa yang signifikan Di era Lomba konvensional Yang tersebut Perbedaan Apa yang paling mencolok Pertama dari Harga tiket Juga udah beda Harga tiket Sekarang Cenderung Agak sedikit Mahal Karena untuk Itu tadi Untuk Biar lebih Layak penilaiannya Itu aja Jadi Ya itu tadi Seperti saya bilang Dari awal Bahwa Gantangan model ini Lebih nyaman Buat pemain Orang punya Kesempatan Itu aja Itu saya pikir Itu aja Terus Satu Pertanyaan terakhir Yang gue anggap Ini penting banget Kita bicara tren Tren itu kan Macem-macem Di lomba burung Trennya udah berubah Fashion segala macem Pola Pola gaya Mungkin enggak Nanti Orang Juga akan bosen Dengan Gaya yang seperti ini Akan bosen enggak Permain Lomba burung Kicau itu kan Dinamis ya Gayanya Jadi setiap ini Berubah-berubah terus Kita kan enggak Enggak menyangka Kayak saya Misalnya tahun 2000an Kan enggak menyangka Bakal ada event Seperti ini Enggak kepikiran Dan saya juga Sebagai media Enggak kepikiran Bahwa sekarang Ada youtuber Ada segala macem Oh iya Enggak kepikir Seperti itu Ya untuk ukuran media Saya Ketinggalan Untuk anak-anak Jaman sekarang Sekarang kan lebih Ya itu digital Betul Jadi sekarang Mewahnya lomba Menurut saya Kang Adeya Mewah Marwah Itu Agak sedikit Memang beda sih ya Dulu kan gini Masih gini Dulu ketika kita Lomba itu Prestisnya Megahnya Wahnya Kan bisa kita lihat Misalnya Panitia membuat Dua lapangan Tiga lapangan Empat lapangan Jadi kebanggaan Seorang EO itu Bisa buat Empat lapangan Penuh Nah Loh sekarang Eforia yang luar biasa Kalau sekarang Bukan dari situ Ya sudut panah Nah Sekarang mah Lomba dengan Tiket yang cukup Ya mahal Ya bergengsilah Peserta tertib Itu udah Cukup Disebut sebagai Sukses Mbak Menurut saya Aku mungkin Kana gini Mbak Kita maju Juta itu Itu kan Di era 90-an Dengan konvensional Tiba-tiba Di era sekarang Udah mulai Beda Dan dulu kan Dari Tropi Hadiah juga Cuma Tropi kaleng Tropi biasa Mereka udah cukup Banyak Kalau dulu Ya bedanya Gini Pemain dulu Hobi Benar-benar Hobi Ada yang Hobi Murni Ada yang Semi Pedagang Dan bergeser Terus ke tahun 2000-an Hadiah berupa Barang Berikutnya Uang tunai Di era BNR Bagaimanapun Peran BNR Tidak Tidak Bisa kita Pungkir Bahwa EO Itu yang Turut Meramaikan Lomba Puru Bahkan Dulu Lomba 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 Nasional Sekalipun Tidak ada Asep Kan Terbuka Terakhir Mumpung Kita Bicara Trend Mungkin Nanti Era Konfesional Yang Sekarang Kita Bicarakan Nanti Nanti Kembali Ke Sana Soalnya Begini Gue Secara Pribadi Gue Kangen Lomba Empat Lapangan Begitu Crowded Full Dan Ketika Ada 60 Atau 70 Burung Ada Juaranya Itu Kan Merasa Wih Sekarang Mohon maaf 12 G 12 24 Ya Cuma Melawan Kayak Kayaknya Kayak Ngetrek Gurung Mungkin Nanti Era Zaman Dulu Gak Mungkin Ya Karena Ngikutin Zaman Terus Ya Pemain Sekarang Sudah Sudah Dibikin Nyaman Dengan Suasana Seperti Duduk Panis Depan Gantangan Mendengarkan Langsung Gak Ada Tereakan Jadi Kalau Kembali Ke Masa Lomba Lomba Reguler Kaya Dulu 60 Gantangan Lapang Segala Sepertinya Agak Berat Kemikiran Saya Jadi Sekarang Cenderung Itu Tadi Ya Dinamikanya Di burung Itu Luar Biasa Jadi Berganti Terus Tren Tren Gitu Ini Kan Ada Tren Tren Gini Dulu PBI Betapa Luar Biasa Terus Tren Tren Nya Juga Betapa Tahun 94 Diawali Ada Agrobis Burung Itu Jadi Rebutan Jadi Kalau Ada Lomba Jadi Rebutan Sini Sini Bener Gak Betapa Kehadiran Ioio besar Ini Bisa Membuat Apa Ya Keramaian Tersendiri Sekarang Menurut Saya Justru Ioio besar Ini Agak Slow Pergerakannya Justru Justru Yang Independent Seperti Komunitas 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 ini ini lebih semarang itu tadi kan kembali ke juri ujung tombaknya nah menurut Kang Ade apakah sikat kepercayaan peserta kepada tim juri yo yo besar dengan komunitasnya sekarang lebih ke yang komunitas sekarang nah sebenarnya sih dari eh ya semua juri sama ya tergantung yang apa namanya ya mental mentalnya bersambutan Iya jadi kalau sekarang saya ramai yang independen nih ya karena memang EO independen sekarang lagi jor-joran nih 25G segala macam itu aja sebenarnya bukan berarti juri yang EO yang bermerek yang besar itu kalah sama juri enggak juga sebenarnya sih ya kan terlihatnya itu tadi kembali ke 24G itu aja yang rame tapi eksklusivitas yo besar tadi merasakan enggak mulai terkikis saat ini mulai terkikis eksklusivitasnya gitu bukan gini gue godong juri BNR oh godong juri PBI oh godong juri ini godong sekarang menurut saya ya jadi kembali ke siapa yang berkualitas dan dia ini yaitu yang juri yang hebat yang saya jadi penonton ikut menilai juri-juri yang bersangkutan akhirnya non-label non-label merek-merek EO itu udah enggak 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 jadinya ini sebenarnya enggak jadinya jual juga ya kembali ke kualitas itu juri sendiri kan banyak juga rekan sekarang juri label EO tentu dia ikut berpugas di apa di EO kompetensi independen yang 25G ada juga gantung yang kualitas gitu dulu tapi dengan semaraknya event-event 24G ada enggak sih feel yang hilang menurutnya adek sekarang Iya ada ya adalah ya seperti apa pesanakan cuasananya memangnya cuasananya ya betul benar-benar ya auranya juga beda dan pagi-pagi kita datang ke lomba jadi seakan kita mau jadi untuk berperang lah kalau dulu misalnya dulu kan Jakarta ada tim jayakarta tim apa di blok tengah ya Piala Raja jadi seakan kan beberapa bisa kan gitu mau berperang itu jadi siapkan amunisi jagoan masing-masing itu ada yang hilang ya kayak sekarang enggak ada kayak seperti itu coba sekarang ada event-event tertentu ya enggak sekompak kayak dulu kalau dulu kan jadi saling berhimpun lah mana ya lu punya amunisi mana ayo kita siapkan untuk event ini mewakili tim jayakarta misalnya jayakarta mewakili Jakarta all-star Bogor masih tetap ada dulu bahkan jatim raya ada jadi gue masih inget kan dia waktu itu gue nonton lomba diancol gitu kan itu bis-bis itu kan oh iya dipasang banner gitu kan panluk bahkan saya salah dulu jayakarta tim dia dia mampu memberangkatkan kecobanya Jabodetabek hingga lima bis loh hotel semua ditanggung makan semua ditanggung karena yaitu tadi pengelolanya pengurusnya dia kan lebih lebih profesional ya dia merangkul para sponsor jadi yang lebih sponsor lah waktu itu jadi kecobanya bener-bener ya merasa nyaman mewakili daerah masing-masing gitu loh untuk berperang kalau itu sekarang aja udah nggak ada seperti itu bukannya hilang emang udah nggak ada hilang menggada beda-beda tipis betul ya tipis iya kan nggak ada apa belum kali ya tapi saya saya yakin nggak kalau karena masing-masing daerah udah punya apa ewe apa event-event sendiri nah terus agak-agak agak-agak pribadi nih iya kan penghasilan sekarang sama dulu anak mana hahaha ya tahun 94 sampai tahun ini kan udah berapa kali inflasi dulu panitia misalnya ngasih 200.000 sekarang ada yang kasih 150.000 kan luar biasa aja ya itu udah berapa kali inflasi udah dolar saat itu masih enggak apa namanya bukan bukan nilai apa ya angkanya sama nilainya berubah jadi kebutuhan sekarang berbeda ya jadi samain dulu soalnya gue inget banget gue ada satu pengalaman pribadi sama kak ade karena dulu kak ade tau banget gue eon independen yo kecil lah waktu itu gue sempet bikin loba di Bekasi pepen cup tapi mengenal om cium saya udah kenal dan dulu seorang faik tersejati ya bener di independen luar biasa itu catatannya jadi kak ade salah satu orang yang mengikuti jejak karir gue di dunia perburungan bahkan kemarin di ikan gue sempet skip di burung tuh 3 tahun dan sekarang tergelitik lagi karena saya melihat Tosok Paiskandar yang yang fight terbang nggak sungkan dia merogoh koceknya untuk menutupi sisi minus lomba itu itu yang tersentuh karena bisa gue jamin 100% dari awal gue bikin lomba ngerawat juri ikutin orang gua tuh nggak pernah ikut untuk mengkondisikan burung yang juara nggak pernah yang namanya ditodeng gue tahu dulu ketika ini oh ini ini gue tahu gue hanya tahu aja tapi memang gue juga nggak bisa menjad yang penting dari guanya termasuk kak ade saya sedih disini jangan harap ya karena saya disini terus nih belum gua juarain atau nih belum gua pantau nggak dan harap kita serahkan aja penjurian lu nikmati kalau emang jurinya nggak bagus protes ada curangan ya udah kita sih jadi terima kasih banyak Mari terima kasih banyak Mane hari ini sedikit kita bersendagural tapi ada satu hal ternyata kemajuan dunia burung ini betapa kalian merasakan dan untuk temen-temen yang baru lima tahun main burung kayaknya harus banyak belajar sama ada untuk untuk menjadi pemain burung bagaimana sih eh itu adukasi itunya sih sukses lah buat PMM ah KM luar biasa jangan lupa ke comania datang ke acara-acaranya PMM setiap hari apa jadi kita nggak ada latber kita memang sebulan sebulan dua kali hari Sabtu dan rosio nya lumayan kita sudah mengagendakan eh Kelampung kita mengagendakan ke Pekalongan ke Magelang mungkin nanti setelah Magelang balik lagi Sumatera mungkin kita menyasar ke Palemang pokoknya Pak Iskandar ngeri tanpa sponsor kalau di basecamp ini hanya sebulan dua kali hari Sabtu mungkin dua minggu kedepan hari Sabtu ketamanya Oh ya anniversary katanya ya untuk anniversary kita mungkin di Masterpiece Agustus tanggal 6 itu pokoknya agak-agak ngeri dapat iskandar semoga sukses terus lah amin 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 iya kayak lagi hari-hari terima kasih banyak kalian sama-sama Om Culik ya sama-sama oke amin